Halo sahabat Reninet, kali ini kita akan tutorialkan cara daftarkan diri Anda menjadi mitra baru Reninet yang menjadi lebih mudah. Pertama, buka aplikasi Paytrend Connect milik mentor Anda yang dapat didownload di Play Store atau App Store. Klik menu Link Apps, lalu pilih Virtual Office. Setelah itu, klik daftar mitra baru, lalu isi data lengkap Anda. Jangan lupa, untuk pasport yang Anda buat harus mengandung unsur huruf, angka, dan simbol minimal 8 karakter agar akun Anda lebih aman. Selanjutnya, pilih metode pembayaran. Cara yang pertama, dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Paytrend 5.17 milik siapapun, tetapi harus izin terlebih dahulu ya. Masukkan nomor ponsel dan kode bayar yang tertera pada aplikasi Paytrend 5.17. Jangan lupa, saldo yang digunakan dikembalikan lagi ya. Ada pun cara kedua dengan melakukan transfer virtual account melalui bank BCA atau mandiri. Lalu, akan muncul ID Anda, beserta email selamat bergabung yang dikirim kepada Anda dan mentor Anda. Ingatlah ID tersebut untuk digunakan saat login kembali. Setelah itu, akan muncul pertanyaan komitmen yang memastikan Anda yakin menjadi mitra baru TrainingNet. Jangan lupa, dibaca dan disetujui ya! Itulah rangkaian tutorial pendaftaran menjadi mitra baru TrainingNet yang terbaru. Selamat bergabung dengan TrainingNet. Terima kasih. Halo sahabat TrainingNet, kali ini kita akan tutorialkan cara daftarkan diri Anda menjadi mitra baru TrainingNet yang menjadi lebih mudah. Pertama, buka aplikasi Paytrend Connect milik mentor Anda yang dapat didownload di Play Store atau App Store. Klik menu Link Apps, lalu pilih Virtual Office. Setelah itu, klik daftar mitra baru, lalu isi data lengkap Anda. Jangan lupa, untuk password yang Anda buat harus mengandung unsur huruf, angka, dan simbol minimal 8 karakter agar akun Anda lebih aman. Selanjutnya, pilih metode pembayaran. Cara yang pertama, dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi Paytrend 5.17 milik siapapun. Tetapi, harus izin terlebih dahulu ya! Masukkan nomor ponsel dan kode bayar yang tertera pada aplikasi Paytrend 5.17. Jangan lupa, saldo yang digunakan dikembalikan lagi ya! Ada pun cara kedua, dengan melakukan transfer virtual account melalui bank BCA atau mandiri. Lalu, akan muncul ID Anda, beserta email selamat bergabung yang dikirim kepada Anda dan mentor Anda. Ingatlah ID tersebut untuk digunakan saat login kembali. Setelah itu, akan muncul pertanyaan komitmen yang memastikan Anda yakin menjadi mitra baru TrainingNet. Jangan lupa, dibaca dan disetujui ya! Itulah rangkaian tutorial pendekaran menjadi mitra baru TrainingNet yang terbaru. Selamat bergabung dengan TrainingNet! Terima kasih!